Yahahahaha, 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 Bingus Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue, Ginza Yunus, Arr, Arr, Arr Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvestmon Hero of Livali Dan disini gue bakal kasih tau tips, cara mendapatkan uang ya Cara mendapatkan uang, tips untuk kaya gitu ya teman-teman ya Oke, yang pertama itu cara untuk kaya atau menghasilkan uang ya Kalian itu harus sering-sering mengambil Delivery Request Apa itu Delivery Request? Delivery Request ini adalah request dari para warga desa Yang dimana kalau kalian udah nyelesainnya, kalian bisa mendapat hadiah ya atau uang nih Uangnya lumayan gede, walaupun harganya cuma segini-segini doang Tapi itu lumayan banget kalau di awal-awal game ya Kebetulan disini gue punya 5 special fishing bait Kita ambil aja teman-teman, kita accept Nah, kalau misalkan kalian udah ada barang ya, contoh kayak punya gue disini ya Nah, disini gue ada special fishing bait ya kan Langsung aja kalian pilih ini, terus kalian ambil yang Deliver nih Terus kalian pilih X, terus kalian pilih Deliver Nah, disini otomatis kalian mendapatkan uangnya ya Nah, dari situ kalian bisa kaya ya, cepat ya, bisa cepat banyak duit dari situ ya Sering-sering lah ambil Delivery Request ya Nah, ini dia Delivery Request-nya, kalian bisa sering-sering ambil Biasanya di setiap toko itu ada teman-teman Jadi kita cari lagi aja, kita ke Tokonya si ini aja ya Garden Cafe aja Karena tokonya Lila sama Tokonya si Ronald itu tutup hari Minggu atau Sunday ya Jadi disini kita menuju Garden Cafe ya Pokoknya, kalau di awal-awal game itu gue saranin Kalian Sering mampir ke toko gitu teman-teman Sering mampir ke toko dan Delivery Request ya Nah, kita ambil aja disini Delivery Request Kita ambil, nah disini ada 1 Swordfish Atau 10 Pikes ya, kebetulan disini gue nggak ada teman-teman ya Karena gue jarang mancing nih, udah di tahun ketiga jarang banget mancing Karena cetakan ikan gue udah penuh ya, jadi males banget gitu mancing Oke, kita lihat lagi Delivery Request milik tokonya gue Kebetulan nih, Sunday ini biasanya buka nih Oke, kita menuju tokonya aja Oke, kita kesini ya Wah, lilahnya ada disini cuy Mainnya jauh banget Oke, kita masuk aja ke tokonya Carpentry House ya Woody dan juga Gwen Coba kita disini lihat ada Delivery Request atau nggak Oke, disini ada teman-teman ya Oh, adanya Wanted Items ya teman-teman ya Oke, cara yang pertama itu Untuk menghasilkan uang yang banyak itu kalian sering-sering Delivery Request Yang dimana itu request dari para warga desa yang dimana itu disuruh kalian nyari Kayak misalkan contoh Cisnatnya 3 Kalian kumpulin aja sampai waktu tertentu Nanti kalian bisa mendapatkan uang lumayan banyak dari Delivery Request Nah, cara yang kedua itu dengan cara Wanted Items Wanted Items adalah items yang dicari di toko-toko ya teman-teman ya Contohnya ini Wanted Items ada ya di tokonya si Gwen ya Kita langsung aja bicara aja Nah, ini namanya Wanted Items ya Nah, kebetulan disini gue ada sapir ya Sapir gue ada 2 Lihat harganya 200 gold teman-teman Langsung aja kita jual Ini lumayan juga untuk menghasilkan uang ya Oke, kita cek lagi di tokonya si ini ya Garden Cafe miliknya Woody dan juga miliknya Katie ya Kita lihat Wanted Itemsnya itu apa aja Nah, dengan cara ini kalian juga bisa menghasilkan uang ya teman-teman ya Biar cepet kaya juga gitu Walaupun Wanted Items ini cuma naikin beberapa gak 10 gold doang ya Misalkan keju nih contohnya ya Keju 500 gold Nanti cuma nambahin 50 gold doang sih Tapi ini lumayan banget kok buat nambah-nambahin uang kalian di game Harvest Moon Hero of Leaf Valley ini Coba kita lihat disini Wanted Itemsnya Disini adanya Cranberry, Full Moonberry ya Dan juga Cheese Nut Aduh, tadi Cheese Nutnya gue buang lagi ya Oke, kayaknya disini ada Cranberry ya teman-teman ya Nah, disini ada Cranberry Wah, gak ada cuy Gak ada Cranberry ya Jadi kalau Wanted Itemsnya ini Toko Garden Cafe ini Setiap musimnya beda-beda teman-teman ya Jadi kalian Lihat-lihat aja sering ya Wanted Itemsnya Sekadang berubah-berubah Coba kita lihat Wanted Itemsnya milik Steve Lewis ya Oke, kita akan tempatnya Lewis Kita lihat Wanted Itemsnya Dia nyari item apa Oke, disini Red Herb ya Kita bisa jual tuh Kayak gini ya Contohnya ya 8 Nah, ini biasanya Scrap Metal dijualnya satunya Itu 10 Gold ya Ini lumayan 30 Gold ya 6-20 Gold doang Tapi lumayan banget Nah, dengan cara mengambil Wanted Items ya Atau mencari Items yang dibutuhkan Toko-toko Kalian itu bisa Kaya gitu teman-teman ya Oke Kita Tidur dulu ya teman-teman ya Kita bakal buka toko yang selanjutnya ya Karena tokonya Ronot itu lebih penting sih menurut gue ya Karena dia juga enak juga gitu Ngejual-jual Di tempatnya dia Oke, itu dia Cara pertama dengan Delivery Request Cara keduanya itu dengan Wanted Items Dan caranya ketiga itu dengan membuat keju ya teman-teman ya Kalau kalian udah punya hewan ternak Kalian udah punya dapur dan punya pot Kalian bikinlah keju sebanyak-banyaknya ya Nah, ini biasanya 1 biji doang perlu Diperlukannya 1 biji doang ya Kalau milk L Nah, kalian bikin aja nih Keju ya Biasanya susu L ini dijual itu harganya 300 gold ya Cuma kalau kita beli Eh, maksudnya atau bikin keju nih Nanti itu kalau dijual itu harganya satunya itu 500 Itu bener-bener mahal cuy Itu lumayan banget Untuk mengumpulin uang kalian ya Contoh nih golden milk Golden milk ini Harganya 400 gold Tapi kalau kalian bikin keju Ntar dia bakal naik Harganya jadi 600 ya Kita buat Oke Nah, dengan cara ini Kalau kalian misalkan punya dapur Kalian bakal cepet kaya ya Gue sebulan aja udah bisa Ngasilin uang itu banyak banget teman-teman Oke, ini Delivery Request yang itu yang kemarin ya Yang kita kelarin dari Joe ya Ternyata Joe perlu special fishing bait ya Kemarin kita ngumpulin 5 ya Atau ngasih 5 ke tokonya Louis Kita dapet 450 gold ya Ternyata itu request dari si Joe ya teman-teman ya Nah, pokoknya nanti kalian jualin aja nih keju-kejunya ya Kalian bakal kaget harganya itu lumayan mahal teman-teman Oke, kita ambil-ambil link Wah, gak ada apa-apa disini ternyata Kita sambil jalan-jalan sembari menunggu Tokonya Ronald buka ya Nah, ini dia full moonberry yang kemarin dicari di wanted itemnya Garden Cafe ya Ini dijual lumayan nih di wanted items Memang harganya Ya, cuma beda dikit doang ya Misalkan contohnya nih full moonberry Contohnya 100 gold ya Cuma nambahnya beberapa gold doang Tapi itu penting banget teman-teman Kalau di awal ya Karena itu lumayan banget untuk Ngumpulin uang gitu Walaupun cuma nambah 40 gold 30 gold itu Tapi lumayan teman-teman Karena di awal game itu Kalau kalian belum punya dapur itu Susahnya minta ampun teman-teman ya Oke, kita tunggu aja Kalau udah punya dapur sih enak sih Kalian tinggal bikin keju aja Kan kalian punya hewan ternak nih Nah, hasil susunya itu Atau telurnya itu kalian jual Bisa dari hasil ternak Dan juga bisa bikin keju ya Tapi kalau pengen uangnya banyak sih Gue saran nih bikin keju aja terus-terusan ya Karena gue hampir 1 bulan tuh bikin keju Mulu uang gue udah banyak banget nih Kita lihat aja disini loh Lumayan banyak kan Oke, kita masuk Nah, kita lihat ya Disini yang tadi kita bikin ya Kita bikin tadi kan dari susu L ya Susu L itu dijualnya Mana susu L? Nah, susu L ini jualnya 300 ya satunya ya Cuman tadi kita bikin keju 2 biji ya Kita bikin 2 biji Lihat harganya satunya 500 Kalau kali 2 aja udah 1000 cuy Apalagi fine cheese ya Fine cheese nih Yang gue buat dari golden milk Yang harganya satunya itu Golden milk itu 400 gold ya Tapi kalau kita bikin jadi fine cheese Dia harganya jadi naik 200 gold Jadi 600 Lihat gue udah dapet 1800 sejual 3 tuh Jadi sering-sering lah bikin keju Kalau kalian punya dapur temen-temen ya Nah, yang terakhir itu adalah Tips untuk cepet kaya Yang terakhir itu adalah Bagi kalian yang pemula itu Gue saranin Sering ambil part time Gunanya part time ini Sangat-sangat Bermanfaat banget temen-temen ya Bagi kalian yang gak punya modal Part time ini adalah salah satu Cara untuk mendapatkan modal Di awal-awal game nih Contohnya kayak gini ya Kalian tinggal ajak bicara aja Disini kalian pilih part time work ya Nah, part time work itu ada di tempatnya Ronald Ada di Bob Ada di pertambangan miliknya Rudolph Ada dari Woody juga temen-temen ya Dan juga dari Martha Kalian bisa juga gitu Kalian tinggal pilih aja disitu Nah, disini cuma Kalau Ronald itu Kita disuruh ngambilin telur-telur aja sih Sama sari Apa ya Kayak kasih pakan gitu Pakan ayam Buat ayam yang ada di dalam kandangnya Miliknya Ronald ya Kayak kita ambil-ambilin Ini kalau bagi pemula nih ya Bagi pemula yang awal-awal baru main Dan butuh duit Ya, gue saranin sering Ini ya Ambil part time gitu temen-temen ya Dan disini part time-nya itu ada 5 Jadi banyak pilihannya ya Ada dari Rudolph Dari Bob Dari Ronald Dari Martha Dan dari Woody gitu Nah, ini kita kasih pakan aja Kita kasih Kita kasih Kita kasih Kita kasih Kita kasih Kita langsung pilih ya Sekeluarnya Karena kita udah kelar Dan disini otomatis Kita dapet harian ya Duitnya Lumayan kan 230 gold tuh Oke tips kaya selanjutnya Atau tips terakhir dari gue adalah Dengan cara Kalian taruhan di race day Atau lomba balapan kuda Atau kalian juga bisa memenangkan Lomba balapan kuda kalian Nanti otomatis kalian Bisa mendapatkan mendali Dan kalian tukarkan mendali kalian Dengan hadiah yang ada disini Bisa nya Kalo kalian Mendali kalian Kalian taruhin 200 Nanti dia jadi 2 kali lipat nih Kayak contohnya gue dapet 200 M ya kan Nah disini ada telur Ada mineral kristal Ada lomba Ada special fishing bite Ada watermelon seed Ada potato root Ada butter Ada gold milk Ada finches Ada gold mushroom ya Ada super epic medicine ya Dan diamond earrings Disini kalian tinggal bebas Mau milih apa aja Kalo gue mau Apa ya Kalo gue Golden milk aja ya 200 Disini otomatis Gue dapet ya Gold milk ya Ya oke temen temen Mungkin sampai sini aja Video gue kali ini Memainkan game Harvest Moon Hero of Li Bali Disini gue cuma pengen Kasih tau Cara kaya Atau cara dapet uang Dengan cepat Di game Harvest Moon Hero of Li Bali ini Gue gini Zerus pamit Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.